Merasakan denyut jantung. Teratur enggak? Kalau enggak percaya tentang keteraturan yang membuat rasa aman, ya coba sekarang hidungnya dipencet. Enggak napas lima menit. Gimana? Jadi Tuhan aja berikan keteraturan pada diri kita. Sederhana, jadi berikan juga keteraturan pada anak-anak. Loh Pak, anaknya masih tidur, lelap eh. Kasian dia kalau dibangunkan. Padahal selama ini bangunnya biasanya jam 6. Gara-gara Sabtu itu libur, dibiarkan bangun jam 9 atau jam 10. Seninnya ngapain cara membangunkannya ibu bapak? Setengah mati dan. Kenapa? Karena enggak teratur. Mentang-mentang liburan ke Bali. Terus selama di Bali juga enggak teratur. Balik lagi ke Manokwari gimana? Setengah mati. Sederhana, penuhi dua kebutuhan dasar itu. Lalu untuk cara memenuhi kebutuhan ini seperti apa? Ya mungkin enggak terlalu kelihatan. Nanti ibu bapak kalau yang menginginkan bisa dibaca sendiri di grup WA. Yang pertama itu alat untuk mencapai kebutuhan itu adalah lembut dan tegas. Nomor dua, ambil keputusan, jalankan. Ambil keputusan dan jalankan itu misalnya begini. Kalau Pak Matheos tadi bilang hari ini no ice cream. Terus ternyata anaknya panas ini gitu. Oh Pak aja tadi kulihat makan ice cream. Masa aku enggak boleh gitu kan? Nah terus muncullah rasa apa? Kasihan. Muncul rasa kasihan, enggak kelihatan. Lalu keputusan yang sudah diambil, enggak jadi dijalankan. Akibatnya kata si anak apa? Papa enggak pernah serius dengan omongannya. Mama enggak pernah sungguh-sungguh dengan omongannya. Jadi kalau tadi dia bilang no ice cream, asal aku kakiku tantrum gitu kan merengek-rengek maka akhirnya ice cream datang juga. Jadi sederhana. Begitu ibu bapak ambil keputusan, jalankan. Enggak usah didengerin. Enggak usah didengerin. Ya teriakannya segala macam gitu ya. Ketiga, toolsnya sederhana jadi orang tua itu. Kalau saya memang peran saya ini ngajar. Jadi harus banyak bicara gitu ya. Pekerjaan yang saya lain konsultan. Ya harus banyak bicara. Tapi di rumah, saya banyak membisunya. Lebih baik lakukan saja. Sebagai contoh misalnya. Dulu anak saya males mandi. Males mandi. Karena yang sulung itu enggak tahan air dingin. Jadi males mandi. Namanya Asa. Anak saya dua laki-laki namanya Muhammad. Tapi yang Muhammad, Fisnu Arasid itu sekarang sudah ikut Yesus. Ayo mandi nak. Ini sudah waktunya mandi mau sekolah. Bentar pak, masih males. Awalnya dulu waktu baru punya dia. Saya teriak lagi, ini sebentar lagi sekolah berangkat. Segera mandi. Itu tadi, dia tetap enggak bergerak. Lalu saya mikir. Oh mungkin ya dia enggak bergerak karena menganggap saya setiap saya berkata-kata, dia bisa melawan dengan kata-katanya dan saya kemudian enggak jadi. Yang tadinya jam tujuh. Jadi jam tujuh tiga puluh bahkan jam delapan. Karena dia terus membantah. Nah setelah itu saya ngapain? Nah ini jam berapa? Biasanya jam tujuh ada apa? Saya cuma begitu. Jam tujuh ada apa? Bukan nyuruh mandi. Jam tujuh biasanya di rumah ini ada apa? Ada anak mandi pak? Oke. Saya rangkul. Lembut dan tegas tadi. Saya rangkul. Saya ajak ke kamar mandi. Udah kemudian saya tinggal. Awalnya ngapain? Keluar lagi dari kamar mandi. Udah masuk kamar mandi itu ya. Dia keluar lagi. Ngapain? Mencoba merebut otoritas orang tua. Terus saya ngapain? Harus teriak-teriak lagi ke dia. Percuma. Saya balik lagi loh. Keluar. Ayo. Rangkul. Masuk lagi kamar. Mandi. Setelah beberapa hari. Ya enggak sampai seminggu. Enggak sampai seminggu. Makin pintar anaknya. Makin cepat. Empat hari kemudian. Saya enggak pakai nanya jam tujuh ada apa. Saya lihat loh. Jam tujuh. Sudah di kamar mandi sudah. Cebur-cebur. Jadi kita diberi Tuhan mulut dan telinga. Telinganya ada berapa? Mulutnya berapa? Harusnya lebih banyak? Ya. Jadi sedikit bicara banyak bertindak. Keempat. Supaya tujuan tadi tercapai. Jangan pernah menghukum anak. Karena hidup ini enggak ada reward dan punishment. Pak Pendeta Karel dapat gaji itu reward. Bukan kan? Bukan. Konsekuensi. Konsekuensi dari apa? Dari pelayanan beliau. Ya kan? Ibu dan bapak pengusaha di sini. Setiap bulan dapat untung besar itu reward atau konsekuensi? Konsekuensi dari kerja keras. Ada teman saya ditangkep KPK. Karena korupsi. Biasa di dunia politik begitu. Ditangkep KPK itu punishment. Bukan. Konsekuensi juga. Konsekuensi dari apa? Dari perilaku dia. Nah karena hidup itu hanya ada konsekuensi ibu bapak. Di rumah tadi kan kita menyiapkan anak dewasa yang matang secara emosional, produktif, dan mampu menghadapi persoalan hidupnya. Supaya dia siap. Dikasih reward punishment apa dikasih konsekuensi? Konsekuensi. Jadi jangan pernah merusak konsekuensi. Konsekuensi itu ada tiga. Konsekuensi pertama adalah konsekuensi alamiah. Konsekuensi alamiah misalnya apa? Pak Mateos malam ini kan gak kami kasih makan. Konsekuensi alamiah. Konsekuensi alamiah. Lah per. Kalau kita makan konsekuensinya kita kenyang. Nah anak ini sudah makan. Sudah habis satu piring. Terus mamanya karena melihat di kepalanya anak yang sehat itu yang lemu gino gino gitu ya. Kata orang Jawa seperti itu yang pipinya tembem. Maka diapain anaknya. Belum kenyang itu. Sini tambahin lagi nasinya. Yang rusak apa? Pusat di otak sini namanya pusat kenyang lapar. Terganggu. Semua orang yang korupsi itu karena pusat kenyang laparnya juga sudah terganggu. Kenapa? Loh iya. Tangan dan kakinya cuma berapa? Tangannya dua, kakinya dua. Punya mobil teman saya itu Ferrari-nya aja dua. Emang dia bisa kaki yang satu ke Ferrari yang lain? Tangan yang satu di Ferrari yang lain terus menyetir dua-duanya gitu bisa? Tidak bisa. Jadi yang jangan rusak konsekuensi alamiah. Jadi kalau anak enggak mau bangun padahal sekolah itu dimulainya jam 8. Yang rusak masa depan anak siapa? Orang tua yang membangunkan si anak. Nanti enggak sekolah pak. Enggak sekolah, enggak jadi apa-apa. Enggak masalah. Ada pengusaha sukses ya. Banyak. Itu enggak. Enggak pernah makan sekolah. Tapi apa? Dia tahu konsekuensinya. Kalau enggak sekolah nanti seperti apa? Gara-gara kita jadi alarm. Ya, gara-gara kita jadi alarm. Tubuh si anak enggak mampu belajar sendiri untuk bangun. Percaya sama saya. Ya, jadi kalau mau bangunin anak daripada kita jadi alarm. Tuhan udah kasih apa? Matahari. Buka aja jendelanya. Ya, biarin matahari terik. Kena dia. Dia terbangun. Kaget. Karena ternyata dia terlambat sekolah. Tinggal nilpun kepala sekolah atau gurunya. Pak, kalau di sekolah anak terlambat dihukum. Silahkan hukum anak saya. Maka dia akan belajar apa? Konsekuensi. Kasian Pak. Tadi katanya Pak Mateos cinta sama anak. Cinta itu apa? Kasih. Siapa bilang cinta itu kasihan? Kasihan itu bukan cinta kasih. Kasian itu berarti merendahkan si anak. Kasian anak saya gak bisa bangun sendiri. Berarti apa? Kita tidak menghargai anak bahwa dia mampu bangun sendiri. Bayangin. Ada pasien saya umur 11 tahun. 11 tahun. Pergi ke Bandung ke klinik saya. Pas makan siang. Saya lihatnya sampai syok. Anak umur 11 tahun yang sudah kelas 5 SD itu. Di. Disuapin. Bisa bayangkan gak? Anak laki-laki yang kelas 5 SD disuapin ini. Kira-kira. Nanti dia umur setelah lulus. Dapat istri yang seperti apa? Ayo ibu-ibu jawab. Ibu-ibu jawab. Kira-kira. Kalau anaknya disuapin sampai dewasa. Sampai gede. Dapat istri yang seperti apa? Iya. Terus nanti para mama ini. Bentrok sama siapa? Sama menantu yang dominan terhadap anak laki-lakinya itu. Salahnya siapa? Yang disalahin menantunya. Padahal dia sendiri. Yang bikin anaknya dependen. Jadi. Kalau ibu bapak. Ih kasihan anakku. Segera ingat saya. Kenapa? Karena saya yang menyuruh ibu bapak. Untuk menghapus. Kata dan perasaan. Kasihan. Saudara saya di Papua ini. Saya paling benci dengan orang Indonesia yang lain. Yang merasa kasihan. Sama warga dari tempat lain. Emang lu siapa? Merasa kasihan pada orang lain. Jadi kepada pengemis pun jangan kasihan. Kasihi dia. Iya. Tapi jangan kasihan. Itu bedanya jauh. Bedanya jauh. Kasih itu memerdekakan. Ya kan? Membuat dia mandiri. Jadi kasihan membuat apa? Dependent. Bergantung. Aduh pak. Tapi kan saya orang tua. Tahu saya juga orang tua. Anak saya tiga. Kalau saya kasihan. Anak saya gak ada yang matang dewasa. Tools yang juga penting adalah fokus pada solusi. Fokus pada solusi. Jadi kalau misalnya anaknya tantrum. Tadi gak mau membersihin kamarnya segala macam. Itu masalah. Iya kan? Masalah. Anak marah-marah itu kan masalah. Ya anak sudah marah-marah. Terus dimarahi lagi. Kenapa kamu marah-marah? Kata anak. Aku ini lagi punya masalah. Ketambahan masalah dari siapa? Dari orang tuanya. Berarti orang tua ini kebanyakan apa? Tukang nambah masalah anak. Iya kan? Lu anak ini sudah punya masalah lu. Misalnya ini contoh lain. Katakanlah saya anak kecil. Terus mesti main ke rumah tante. Yang tiba-tiba ini ada pesta keluarga. Saya nempel terus sama papa saya ini ya. Apa? Papa gitu ya. Sama papa Mateos. Berdiri pak. Saya didorong. Sana lu main. Sana lu main. Lu saya ini lagi merasa cemas. Takut. Kok malah dipaksa maik. Masalahnya nambah enggak? Nambah. Udah gitu. Papahnya yang dari jauh. Iya itu memang pemalu itu. Anakku itu memang pemalu. Nambah lagi masalahnya kan. Bukannya kita membantu anak cari solusi. Kita selalu nambahin masalah anak. Tuls berikutnya. Tadi contoh yang dilakukan oleh Bu Mateos. Jadi kalau anaknya tiga. Kalau Natal. Jangan dikasih hadiah yang sama. Hadiahnya berbeda. Les. Karena Mateos kecil ini pintar matematika. Saya lesin kumon matematika. Terus saya melihat adiknya. Dia juga sama deh. Saya lesin matematika. Kita merasanya adil. Adil dari mana? Kalau enggak tahu. Tadi kenali anaknya. Kalau adiknya senang masak. Masak di lesin matematika. Ngitung apa dia? Ya harusnya les apa? Masak. Jadi adil itu pasti enggak sama. Tapi anak-anak itu malah nuntut kesamaan pak. Kalau saya kasih es krim ke kakaknya. Adiknya juga nuntut es krim. Kalau saya, saya jawab begini dulu ke anak saya. Kamu sekarang lagi haus apa lapar? Haus pak. Kamu lapar apa haus? Laper. Yuk. Dua-duanya saya beliin teh botol. Kamu merasa adil? Sama kan? Sama tak beliin teh botol. Kamu lapar sama haus. Hasilnya apa? Ya anak saya jadi paham. Bahwa adil itu enggak mesti sama. Masak Papua jauh. Terus harga bensinnya tinggi. Ya makin enggak adil itu. Nah ini tools paling penting. Beriman. Beriman sama Tuhan? Ya. Tapi berimanlah kepada anak. Kenapa beriman sama anak? Mateos kecil ini waktu lahir dikasih bakat sama Tuhan enggak? Dikasih. Jadi kalau misalnya Mateos ini takut kegelap-gelap sana. Terus kita kasihan setiap dia takut kita anter. Kita sebenarnya enggak beriman kepada siapa. Enggak percaya bahwa dia mampu. Itu pertama. Kedua. Enggak percaya bahwa Tuhan sudah kasih dia kemampuan. Anak sudah bisa makan. Anak sudah bisa makan. Tapi menurut kita kurang cepat. Sini. Biar cepat. Padahal dikasih apa sama Tuhan? Tangan. Mulut. Geraham. Segala macam. Kalau saya. Saya candain gini ibu-ibu. Ibu-ibu. Kalau mau anaknya makan banyak. Ya cepat. Dihabisin semua. Rapi. Enggak percacaran kemana-mana. Jangan punya anak. Punya blender aja. Kalau blender bisa. Cepat. Semua habis dimasukin. Jadi anaknya blender apa orang? Jadi berimanlah pada anak. Kamu PR matematika berapa? Sepuluh. Baru berapa? Sudah dikerjain dua. Ah sini. Mama bantuin biar cepat. Biar cepat tidur. Ya. Besok biar cepat bisa sekolah. Besoknya apa yang terjadi? Anaknya gak bisa lagi ngerjain. PR. Jadi berimanlah. Percayai anaknya mampu. Kebetulan dua hari ini saya dicecar pertanyaan tentang dari seorang ayah gitu ya. Tentang mempercayai anaknya. Di umur anak saya kelas 6 SD, saya sudah bisa tinggal mereka ke kantor 24 jam. Bukan 12 jam, 18 jam tapi 24 jam. Papanya ini dulu super sibuk. Jadi balik ke rumah itu pagi-pagi untuk ganti baju terus berangkat lagi. Mereka survive. Bisa masak sendiri segala macam. Kenapa? Karena dipercayai. Jadi kalau ibu bapak takut anaknya main kompor, ya diajari dulu cara menggunakan kompor. Kalau takut anaknya teriris pisau, diajari cara pakai pisau. Nah pertanyaan saya, ada yang pernah ngajari anak ngomong pelan gak? Ibu bapak yang sering berteriak. Diam, jangan teriak-teriak. Coba angkat tangan. Nah masalahnya, pernah enggak ibu bapak ngajari cara bicara pelan? Enggak kan? Nah kalau enggak pernah diajari, walaupun teriak 7 ribu kali, jangan teriak. Tahunya apa? Barusan kan orang tuanya juga teriak. Diajari aja. Gini loh ya Karel, ngomong itu kalau ada mama saja, ngomongnya seperti ini. Nah kalau mama di dapur sana, kamu bukan teriak dari sini. Kamu jalan ke dapur, terus ngomong yang telan. Nah itu diajari. Kalau enggak pernah diajari, ya sampai dia dokter. Ya tetap dia teriak. Ini jam berapa ya? Lanjut. Ini tadi udah saya jelaskan semua. Nanti ibu bapak bisa baca kembali. Kalau kurang jelas, saya sering menulis artikel di Facebook. Bisa ikuti Facebook saya, FB Group. Dono Baswar Dono Parenting. Ibu bapak boleh mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum mengajukan pertanyaan, ya sebaiknya bullpen sendiri-sendiri, enggak saling pinjam supaya kita mencegah peneluaran virus. Saya membawa tiga buku. Yang nanti akan saya bagikan pada yang bisa menjawab pertanyaan saya dengan berdasarkan tools yang sudah saya ajarkan. Nih, ada yang nanti. Enggak. Turut. Tidak. 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 Ya, silakan ibu bapak kalau ada yang mau bertanya. Nanti gantian saya akan kasih. Ibu bapak kalau mau bertanya, tadi sudah dibagikan pertanyaan, nanti saya kumpulkan, saya bacakan pertanyaannya. Supaya, kan kalau bertanya dari jauh, mesti pegang mic. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau sambil menulis pertanyaan, saya gantian bertanya. Saya beri kasus, ibu bapak boleh diskusikan dengan pasangan maupun dengan teman sederet. Seandainya ibu bapak punya balita. Ya, balita. Lalu dia tantrum. Ya, tantrum di mall. Mall di samping hotel Swiss Bell. Kan baru itu ya, mallnya baru. Anaknya tantrum, tantrum itu nangis, teriak-teriak, kadang-kadang sampai ya, wah, iya. Nah, itu tantrum. Cara mengatasinya bagaimana? Itu pertanyaan saya. Kalau anaknya tantrum, biasanya ibu bapak ngapain? Yang nanti bisa menjawab, saya hadiahi buku. Buku jujulnya, Mendisiplinkan Anak Itu Mudah Kok. Beneran. Buku ini terbukti kok. Banyak pasien saya sudah mempraktekannya, mendisiplinkan anak itu mudah. Makanya saya ingin menyebarkannya se-Indonesia. Pertanyaan saya, kalau anaknya tantrum, diapain? Lalu pertanyaan saya yang kedua. Kalau ibu bapak punya anak ABG, ABG atau remaja, terus kamarnya berantakan. Ya, kamarnya berantakan. Itu juga mesti diapain. Mesti diapain si anak ini. Satu lagi pertanyaan saya. Kalau punya anak kecil, kan sering main mereka. Ya, habis main, mainannya dibiarin berantakan. Nggak mau tidy up, nggak mau merapikan. Itu kita mesti ngapain si anak ini? Berdasarkan tools yang tadi sudah saya kasih contoh. Lembut, tegas, nggak usah banyak omong. Kerjain aja. Kenali anaknya. Pakai konsekuensi. Silahkan kalau ada yang sudah nulis. Diserahin ke Bu Keti. Bu Catherine Yusuf. Nama saya Dono Baswar Dono. Tapi bukan orang Sunda. Walaupun katanya diulang dua kali. Kalau orang Sunda, Maman Suherman. Jadi, saya Sunda palsu. Silahkan, Bu Keti. Pertanyaan pertama. Bagaimana kalau sudah terlanjur di hukum fisik? Ada cara untuk mengubah caranya? Caranya? Perasaan Ibu Bapak, kalau habis mukul anaknya itu seperti apa? Merasa bersalah. Asik memang orang tua ini. Kita kayak, kalau bahasa Belanda itu dermulen. Habis mukul, wak gitu kan. Terus, sedih aku, dia nangis. Maafkan Bapak, ya anak gitu ya. Terus besok, dia nakal lagi. Wak lagi. Begitulah. Jadi, kalau versi saya, walaupun di Alkitab diberitahu, bahwa boleh menggunakan tongkat ya Pak. Domba itu, masalahnya, kalau kita gembala, pernah lihat gembala di Israel sana enggak? tongkatnya diapain? Dipukulin ke dombanya? Kakak. Cuman apa? Ini loh, jalannya. Itu kan? Jadi, kalau ada yang bawa-bawa Alkitab, anak boleh dipukul, karena kita boleh pakai tongkat, itu salah interpretasi. tongkat itu tadi, itu sebenarnya apa? Teladan. Teladan itu sebenarnya apa? Kalau ditul saya, jangan banyak omong, kerjain aja. Kalau sudah terlanjur, gimana pertanyaan gitu? Kalau sudah terlanjur, ya berhenti. Berhenti. Cara berhentinya gimana Pak? Sembuhkan luka batin masing-masing. Kenapa? Karena kita semua itu dulu juga terluka. Enggak ada orang yang enggak terluka. Saya ini psikoterapis. Bahkan supaya saya bisa memulihkan pasien saya, waktu kuliah itu saya sudah kuliahnya mahal, suruh bayar lagi profesor saya untuk apa? Untuk terapi. Supaya apa? Supaya saya sembuh. Kalau saya enggak sembuh, saya enggak bisa menolong orang lain. Kata dia apa? Kasih saudaramu seperti mengasihi diri sendiri. Berarti yang harus dikasihi pertama kali siapa? Diri sendiri. Masalahnya kita terjebak pada apa? Begitu kita punya anak, kita merasa prioritasnya siapa? Anak. Sekarang nih misalnya. Ibu Bapak, di sini sebagian kan sudah pernah naik pesawat kan? Kata pramugari apa? Kalau terjadi krisis, ya kan? Terus keluar apa ini? Masker oksigen. Masang siapa dulu? Diri sendiri apa anak? Baru bisa nolong anak. Itu maksudnya kasihi diri sendiri. Jadi kalau sering mukul anak, ya minta tolong Tuhan supaya memulihkan hati kita. Kedua segera ke psikolog atau apa untuk konsultasi. Ya kan supaya kita pulih. itu kan? Karena dulu orang tua kita itu pasti juga mencintai kita seperti kita mencintai anak. Tapi karena mereka juga gak tahu caranya, kita dulu juga di gebuk. Kalau gak di gebuk juga apa? Kamu bisa apa? Itu si Amir tetangga sebelah juara satu. Kok kamu cuma dapat enam? Kata si anak. Ya ampun aku sudah dapat enam bukannya ditolong. Tapi di hina dibandingkan. Terluka gak? Terluka gak? Sekedar melupakan. Gak bisa. Karena yang terluka siapa? Perasaan. Perasaannya tersimpan di bawah sadar sampai kapan? Sampai tua elek. Ya kata orang arek sewa boyok itu sampai tua rentah kita masih terluka. Kalau gak mau memulihkan diri. Nah setelah memulihkan diri itu nanti berhenti dengan sendirinya. Nah supaya gak mukul apa? Contoh konkret. Anaknya guling-guling di sana. Ya kan tadi yang guling-guling di mal. Kira-kira diapain? Sekalian deh. Dipukul mulutnya supaya berhenti nangis. Ditendang. Digeret. Saya pernah lihat itu beberapa kali. Orang tuanya malu. Malu dilihatin orang semol. Anaknya diseret pulang seperti itu. Kira-kira apa? Supaya gak kita pukul maupun kita nista. gitu ya. diapain coba? Pura-pura ditinggal. Terus? Iya. Ada lagi cara lain? Tidak. apa-apa. Apa yang kita tidak menik. Sama ini pemainan. Saya juga pasti ingin kenyanyah ya. Ini tidak sekuah , Kata Opa Dono tadi apa? Sedikit bicara Bertindak Nah itu malah menasihati Kayak dosen kuliah Kalau seminar boleh bu Masalahnya ini anak Keren, mas siapa ini? Jimmy Juga mau jawab? Juga mau jawab? Ya, terima kasih Pak Siapa tadi? Bridge Pak Bridge dan Pak Jimmy Di catat ya Bu Keti Pak Bridge dan Bu Jimmy Ya, saya dapat berkat Dari Tuhan, jauh-jauh ke Manokwari Ketemu Bapak Yang tadi saya ceritain Bapak-bapak Manokwari ini keren Lebih keren dari ibunya Punya jawabannya Ya Yang dicontohkan oleh Pak Bridge Tadi itu kasih Bicaranya lembut Bahkan anaknya dibisikin Jadi jangan Abaikan Kekuatan Kekuatan Doa Orang tua Daripada marah-marah Setiap mereka bangun Ketika tidur itu Misalnya Karel kecil ini tidur Doain di Telinganya Di hatinya Dipegang Seperti itu Itu akan bekerja Penjelasan Psikologisnya Adalah Ketika kita tidur Itu kita dalam kondisi Gelombang Alpha Ya apalagi Kalau baru-baru tidur Baru tidur itu Gelombang Alpha Jadi bukan tidur Relap Terus dibisikin Percuma Ya Anaknya tidur Jam 8 Jam 8 15 Bisikin Itu sama Kalau ibu bapak Pergi ke gereja Pendetanya Mbosenin Terus kita ngantuk Itu Kata-kata Pak pendeta Malah Masuk Meresat Serius Serius Saya enggak Bercanda Ini penelitian Neurologis Ya Itu sebabnya Ada Terapi Yang namanya Hypnotentati Ya seperti itu Ya Terima kasih Pak Fritz Keren Applause Untuk Pak Fritz Tadi Pak Jimny Kan Ya Juga Ya Anaknya Segera aja Ya Udah selesai Misalnya tadi minta Udah sepakat Enggak beli mainan Gitu-gitu Ya udah Pulang aja Kalau ibu Nasihati Pada saat Kita emosi Pernah tahu enggak Orang emosi Sampai Bunuh Ya kan Banyak diberitakan Kenapa Karena pada saat Kita emosi Pada saat Anaknya emosi Neuron Ya Sel saraf Itu Di otak Itu Enggak bisa Transfer data Kenapa Enggak bisa Transfer data Pada saat Kita marah Genyut jantung itu Kenceng Sekali Aliran darah Ke otak Itu deras Deras Tapi Tanpa Oksigen Lah Kalau gak ada Oksigen Lestrik itu Bisa jalan Enggak bisa Api itu Enggak bisa Nyala Jika Enggak ada Oksigen Jadi Kalau anaknya Marah Mamanya Ikut marah Itu Kayak Dua komputer Berusaha Transfer data Mungkin Enggak Enggak Mungkin Jadi Kalau anaknya Marah-marah Tantrum Tadi Diapain Mama Enggak kuat Sungguh Mama Enggak kuat Udah Mama Masuk kamar Aja deh Tinggalin Tapi Pak Saya tinggalin Anaknya Ngejar Kamar Ditutup Dgedur Mama Jangan Tinggalin Aku Gitu kan Kayak drama Korean Tetap Kunci Apekan Kalau perlu Apa Ambil Bantal Tutup Telinga Bukannya Itu nanti Melukai Anak Enggak Dia Akan Tahu Dengan Sungguh Sungguh Bahwa Mamanya Waras Ya Iya Maka Dia juga Akan Dua Tiga Tiga Hari Kemudian Berperilaku Waras Juga Kalau Perlu Kamu Kan Lagi Marah Mama Juga Marah Kita Break Dulu Mama Ke Kamar Ya Mama Mandi Dulu Nanti Sejam Lagi Kamu Udah Tenang Mama Udah Tenang Seperti Kata Pak Fritz Dan Pak Jim Tadi Kita Omongin Lagi Jadi Bukan Menghindari Masalah Masalahnya Tetap Diselesaikan Tapi Kedua-duanya Tenang Setenang Bapak dan Ibu Yang dipocokan Pertanyaan berikutnya Ada dua yang mirip Saya bacakan Dua-duanya Yang pertama Cara Mengatur Anak Untuk Pemakaian Gadget Yang benar Bagaimana Batasan Batasan Jam Dan Hari Bila Anak Sudah Dibatasi Tidak Dibiasakan Memegang Gadget Dan Dari Kecil Namun Ketika Di luar Melihat Anak Lain Bermain Gadget Sikap Orang Tua Yang Terbaik Di dalam Memberikan Penjelasan Harus Seperti Apa Agar Anak Tidak Merasa Otonya Tidak Mencintainya Pertanyaan Yang kedua Tip Supaya Anak Punya Banyak Kegiatan Di rumah Ketika Orang Tuanya Sibuk Ketika Di rumah Anaknya Hanya Fokus Untuk Nonton Dan Main HP Meskipun Sudah Banyak Dibelikan Mainan Sudah Banyak Dibelikan Mainan Saya Highlight Kapan 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 Ibu Bapak Ini Berkaitan Dengan Yang pertama Tadi Cinta Orang Tua Orang Tua Merasa Mencintai Anaknya Dengan Menggelontori Dengan Mainan Dikiran Saya Saya Mengalaminya Saya Dulu Memindahkan Gramedia Ke Rumah Saya Dulu Memindahkan Toys Aas Ke Rumah Serius Anak Saya Banjiri Dengan Menurut Saya Itu Cinta Lalu Suatu Saat Mereka Enggak Mau Tidiam Enggak Mau Merapikan Yaudah Tak Buang Saya Ancam Tadi Diancam Ditinggal Pergi Nah Ancaman Itu Supaya Anak Percaya Bahwa Kita Sungguh Sungguh Kita Kerjakan Enggak Sekarang Ibu-ibu Boleh Tanya Pada Diri Sendiri Mainan Yang Segitu Banyaknya Tak Buang Sambil Dalam Mikir Berapa Juta Ini Yang Kubuang Terus Enggak Jadi Dibuang Kata Anak Besok Apa Enggak Bisa Dipercaya Kata Katanya Palsu Ya kan Ajaibnya Ketika Mainan Anak Saya Itu Sungguh Sungguh Saya Buang Enggak Ada Yang Ngari Ketika Anak Saya Enggak Ada Yang Ingat Main Nanya Berarti Apa Enggak Penting Itu Buat Mereka Serius Enggak Penting Jangan Kan Nyari Besoknya Sekian Menit Kemudian Gak Ada Yang Nyari Jadi Hati Hati Tapi Kalau Tadi Mengancam Yakinkan Pada Diri Sendiri Kita Mampu Menjalaninya Saya Saya Pernah Ancam Gitu Juga Pak Bapak Tinggal Kalau Kamu Nangis Terus Disini Saya Jalan Terus Ketemu Kebetulan Ketemu Sama Pendeta Karel Waktu itu Di Surabaya Ya kan Pak Pak Titip Anak Saya 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 Mau Pergi Ada Yang Ngerasih Orang Lain Mungkin Kita Tinggal Begitu Aja Tapi Kalau Si Anak Yang Rewel Ini Si Mateos Rewel Mama Tinggal Mama Tinggal Mama Tinggal Kayak Karet Gitu Si Anak Katanya Apa Oh Cuma Ditinggal Pura-pura Dia Nangisnya Juga Pura-pura Karena Kita Kayak Karet Dia Kayak Karet Jadi Kalau Kalau Mengancam Ya Kerjain Jadi Jangan Sampai Mengancam Ya Kalau Enggak Berani Mengerjakannya Handphone Sama Kamu udah Melanggar Tiga Kali Mama Cabut Ini Sama Cuma Ngomong Mama Cabut Doang Handphone Tetap Dipegang Anak Diam Aja Jadi Sekali Lagi Yang Bikin Anak Berdebat Itu Seringkali Diri Kita Sendiri Kenapa Karena Kita Kasih Kesempatan Anak Berdebat Saya Kasih Tahu Kalau Membolehkan Anak Berdebat Itu Sama Dengan Bapak Ibu Ini Jenderal Terus Membiarkan Si Kolonel Itu Kudeta Ya kan Jadi Jangan Terima Perdebatan Anak Power Struggle Teguh Aja Tuhan Kasih Otoritasnya Pada Orang Tua Apa Pada Anak Pada Orang Tua Tapi Bukan Berarti Otoritar Ya Tadi Lembut Dan Tegas Udah Sekarang Jam Sembilan Kita Udah Sepakat Jam Sembilan Handphone Dikembalikan Ambil Handphone Anaknya Mama Bukul Bukul Ya Tahan Diri Aja Mulat Mulat Gini Dibukul Simpen Abekan Pukulannya Masukin Lemari Kunci 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 Taruh Dimatikan Wifi Anaknya Pinter Pakai Password Ya Listriknya Dimatikan Jeglek Saya Juga Ikut Gelap Pak Ya Iya Kalau Pengen Ngajar Anak Kita Harus Berani Melakukannya Sekali Lagi Kalau Ngomong Ngambil Keputusan Kerjain Anak Saya Dua Laki-laki Selisihnya Setahun Dulu Kalau Di Dalam Mobil Itu Seneng Buanget Kita Perjalanan Ke Jakarta Ya Diam Selama Di jalan Kalau Ribut Bapak Berhenti Baru 10 Menit Jalan Udah Lompat Sana Lompat Sini Aku Mau Di Depan Kata Tidak Tidak Bisa Saya Minggir Ke Jalan Tol Berhenti Tutup Pintu Berdiri Di Pinggir Jalan Saya Tungguin Sampai Selesai Diam Diam Baru Masuk Jalan Lagi 10 Kilo Ribut Lagi Berhenti Lagi Tiga Kali Dan Selanjutnya Sampai Sekarang Mereka Umurnya 32 Tahun Dan 31 Tahun Tidak Pernah Lagi Kenapa Kalau Kita Ngomong Ya Kerja Selesai Jadi Ibu Hemat Energi Tidak Usah Pura-pura Jadi Dosen Tidak Usah Pura-pura Jadi Pak Pendeta Dari Jadi Pak Pendeta Pak Garel Pak Tandi Kita Orang Tua Jadi Stop Menasehati Kerjain Aja Nanti Kalau Nggak Dinasihati Dia Nggak Ngerti Ngerti Dari Mana Dari Perilaku Orang Tua Ini Ada Pertanyaan Yang Serupa Dengan Jawaban Bapak Yang Barusan Tapi Mungkin Pak Butuh Wrap Up Sekali Lagi Pak Bagaimana Cara Mendisiplankan Kembali Anak Yang Sudah Terlanjur Tidak Beraturan Yang Berikutnya Bagaimana Cara Mengatasi Anak Yang Maunya Bermain Walaupun Sudah Dikasih Tahu Berulang Ulang Tidak Boleh Main Sampai Kemalaman Pertanyaan Kedua Bagaimana Cara Mengatasi Anak Yang Makan Sambil Nonton HP Kalau Diambil Nangis Dan Tidak Mau Makan Kira-kira Yang saya Jawab dulu Yang terakhir Kira-kira Kalau Anak Kita Nggak Makan Seharian Besok Mati Enggak Jadi Ini Namanya Tough Love Aduh Pak Berat Rasanya Anak Nggak Makan Gara-gara Dia Rewel HP Diambil Setiap Kali Ibu Bapak Merasa Kasihan Atau Nggak Tega Pada Anak Selalu Pikirkan Gini Nggak Enaknya Duduk Di depan Gitu Pak Saya Jadi Mateos Kecil Ini Bayangkan Nanti Di 20 Tahun Dia Akan Jadi Apa Kalau Mateos Kecil Ini Nggak Bisa Diatur Nggak Disiplin Karena Makannya Sambil Nonton HP Ketika Nanti Dia Kerja Kira-kira Pak Bosnya Ini Bisa Nyuruh Dia Kerja Fokus Nggak Nggak Bakal Bisa Kenapa Karena Life Skill Itu Keterampilan Hidup Itu Harus Dilatihkan Sekolah Sebanyak Berapa Itu 6 Tahun 6 Tahun 12 Tahun Tambah Kuliah 4 Tahun Berapa 16 Tahun Kagak Ada Gunanya Dibandingkan Apa Life Skill Jadi Demi Masa Depan Mateos Dewasa Tadi Nggak Mau Makan Gara-gara HP Ambil Dengan Tegas TV-nya Matiin Kalau Perlu Lestreknya Tadi Matiin Kalau Perlu Bikin Sekaklar Rahasia Serius Ya Bikin Sekaklar Rahasia Yang Anak Nggak Tahu Ya Kalau Mereka Rewel Gitu-gitu TV-nya Dinyalain Gitu-gitu Matiin Ini Ceklek Ya Pulau PLN Matiin Nih Lama-kelamaan Kan Dia Dia Pinter Tahu Juga Ini Pasti Akalnya Orang Tua Tapi Dia Sadar Lakukan Aja Tarik Nggak Makan Biarin Tapi Anak Itu Pasti Punya Dorongan Survive Jadi Setelah Dua Kali Nggak Makan Pagi Dan Siang Sorenya Dia Gimana Ke Dapur Lah Munduk Munduk Nyari Pasti Dia Nyari Waktu Nggak Ada Mama Papanya Makan Pergoi Aja Laper Ya Gitu Kan Boleh Kok Makan Tapi Nggak Pakai HP Setelah Bisa Setelah Bisa Segera Apa Puji Apresiasi Terima Kasih Mateos Kamu Keren Sekali Bisa Makan Tanpa HP Habis Lagi Banyak Asik Kan Makannya Cepet Setelah Makan Cepet Bisa Main Nah Dari Contoh Saya Ini Mulai Kelihatan Ibu Bapak Pengen Anaknya Berperilaku Baik Enggak Ya Pengen Anaknya Rajin Berdoa Enggak Ya Tapi Biasanya Yang Diperhatikan Yang Dipergoi Apa Ketika Mereka Berbuat Baik Atau Ketika Mereka Bersalah Ketika Anaknya Enggak Berdoa Dimarahin Ya kan Langsung Atau Tidur Enggak Berdoa Dulu Gitu Gitu Kan Terus Tadi Kuliah 15 Menit Ketika 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 Anak Cinta Orang Tua Yang Tadi Nomor Satu Ya Kebutuhan Nomor Satu Sama Dengan Jumlah Waktu Orang Tua Jadi Jadi Gara 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 Enggak Berdoa Terus Dimarahin 15 Menit Kata Anak Apa Aku Dicintai Gara Gara Tidak Berdoa Ya Enggak Ya Ong Pada Saat Aku Berdoa Berhasil Berdoa Dia Diem Aja Ya Kan Ketahuan Bolos Ketahuan Mematikan Kamera Waktu Zoom Meeting Ya Kan Terus Mamanya Nah Split Screen Nah Ketahuan Kamu tak Laporin Bukuru Loh ya Terus Blablabla Kata Anak Pada Saat Mengerjakannya Nah Selama Berjam Berhari Hari Aku Gak Pernah Split Screen Dia Gak Pernah Muji Berarti Aku Tidak Dicintai Ketika Aku Berbuat Baik Sekali Aja Aku Berbuat Salah Langsung Kiamat Ya Kan Besoknya Kira-kira Yang Diulang Apa Kalau Dia Berhasil Mendapat Perhatian Orang Tua Gara-gara Perbuatan Buruknya Yang Diulang Apa Ya Kan Jadi Saya Pernah Di sebuah Gereja Itu Malah Ngasih Masukan Ke Pak Pendeta Saya Bilang Pak Pendeta Minta Tolong Jadi Kalau Jemaatnya Rajin Hadir Itu Diucapkan Terima Kasih Sementara Yang Gak Hadir Gak Usah Dirasani Ya Kan Ya Pak Tadi Nah Itu Nanti Makin Rajin Mereka Sama Jadi Kalau Ibu Bapak Pengen Cara Parenting Kilat Ya Gak Usah 27 Tools Pak Dono Satu Aja Saya Kasih Satu Mulai Nanti Malam Beli Buku Kecil Gini Ya Buku Kecil Terus Mulai Besok Setiap Kali Anak Berbuat Baik Ibu Bapak Catat Kebaikan Mateos Senyum Sama Adiknya Karel Tulis Mateos Bantu Mamanya Membawain Belanjaan Catat Mateos Zoom Meeting Kameranya Dinyalain Catat Semuanya Dicatat Malam Hari Malam Hari Aja Anaknya Berdoa Ya Bilang Ke Tuhan Yesus Tuhan Terima kasih Sudah Membuat Mateos Senyum Pada Adiknya Terima Kasih Tuhan Sudah Membuat Mateos Mengerjakan PRnya Terima Kasih Tuhan Sudah Membuat Mateos Bawa Belanjaan Saya Dan Seterusnya Dalam Seminggu Akan Terjadi Perubahan Mukjisat Apa Mukjisat Pertama Yang Terjadi Apa Apa Bu Tadi ada yang Jawab Apa Anaknya Suka Berbuat Baik Sebelum Itu Sebelum Itu Ada Yang Jadi Anaknya Murah Senyum Oke Ada Lagi Apa Rajin Berdoa Merasa Dihargai Melakukan Tanpa Disuruh Iya Semuanya Ibu Bapak Bener Merasa Dicintai Juga Bener Tapi Mukjisat Pertama Yang Terjadi Terjadi Pada Siapa Orang Tuanya Mata Orang Tuanya Yang Tadinya Pinter Kayak Detektif Nyari Kesalahan Anak Loh Anak Anak Itu Heran Mereka Heran Mama Itu Ngadep Kesana Kok Bisa Tahu Dia Salah Itu Anak Hebatnya Para Mama Bahkan Mamanya Pergi Ke Rumah Tante Bisa Pulang Pulang Kamu Nggak Makan Makan Nanya Kamu Buang Kata 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 Keren Dewa Ini Yang Berubah Pertama Kali Adalah Orang Tuanya Karena Mata Hatinya Jadi Apa Terbiasa Melihat Kebaikan Anak Satu Satu Aja Tur Kerjain Dengan Rajin Ibu Bapak Maka Bener Kata Ibu Bapak Tadi Semua Dalam Seminggu Aja Asal Rajin Menuruh Anaknya Rajin Tapi Bapak Ibunya Dapet PR Dari Pak Dono Bikin Les Kebaikan Anak Aja Sebulan Sekali Yang Rajin Maka Terjadi Perubahan Cari Kebaikan Anak Ada Penelitiannya Ibu Bapak Ternyata Pada Anak Anak Yang Selalu Kita Kira Berbanyak Berbuat Salah Itu Diobservasi Sepanjang Hari Oleh Peneliti Ternyata Mereka Rata-rata Dalam Sehari Itu Melakukan Berapa Berapa Kebaikan Kira-kira 750 Kali Mereka Berbuat Baik Dari Senyum Meluk Ngerapikan Segala Macem Bayangkan Dalam Sehari Kita Buta Terhadap 750 Kebaikan Anak Seperti itu Berikutnya Tolong Tolong Jelaskan Kata Merasa Dengan Pasti Kemudian Penempatan Yang Tepat Untuk Kata Merasa Dan Pasti Bapak Butuh Penjelasan Lebih lanjut Tentang Pertanyaan Ini Atau Mau langsung Jawab Merasa Maksudnya Perasaan Yang Mohon Kalau yang Menuliskan Pertanyaan Ini Apa Sekali lagi Menuliskan Pertanyaannya Secara Lebih Jelas Konteksnya Pada Apa Gitu Kali Ya Pak Saya Bacakan Pertanyaan Berikutnya Bagaimana Cara Menanangkan Anak Di saat Anak Tersebut Merasa Tidak Dimengerti Ya Tidak Dimengerti Itu Jawabannya Cuman Dua Tadi Merasa Dicintai Secara Terhormat Itu Kuncinya Hanya Ada Dua Ibu Bapak Pertama Semua Pikiran Anak Dengarkan Ibu Bapak Enggak Harus Setuju Misalnya Dia Bilang Mama Di sana Ada Orang Lompat Lompat Warnanya Putih Ibu Bapak Kan Enggak Harus Setuju Tapi Dengarkan Oh Iya Menurutmu Di sana Ada Orang Lompat Lompat Warnanya Putih Gitu Aja Di Parafrase Parafrase Itu Diulangi Lagi Ma Aku Benci Loh Sama Si James Itu Dia Nakal Oh Jadi Menurutmu James Itu Nakal Parafrase Diulangi Lagi Sederhana Pikiran Didengarkan Ya Ma Aku mau Ke Jawa Naik Dinosaurus Bagus Ya Dinosaurus Bisa Dinaiki Yang pakai Sayap Itu ya Nah Seperti Ya Bahkan Kalau ini Anak umur 11 tahun Ngomong Begitu Dengerin Ya Jangan Ditolak Kamu Tuh Enggak Realistis Mana Dinosaurus Dengerin Beneran Fungsinya Apa Kalau dari Kecil Dia Didengarkan Kira-kira Nanti Kalau dia Jadi Suami Dia Mau Denger Istrinya Enggak Kalau Dia Jadi Bos Dia Dengerin Anak Buahnya Enggak Dengerin Kenapa Karena Waktu Kecil Dia Didengarkan Kedua Perasaannya Diterima Karena Perasaan Itu Hanya Bisa Diterima Ibu Bapak Semua Terluka Ini Punya Luka Baten Punya Trauma Emosional Karena Apa Karena Waktu Kecil Perasaannya Ditolak Orang Tua Misalnya Pak Karel Pak Mateos Saya Kasih Jadi Contoh Lagi Mateos Kecil Ini Takut Karena Disana Gelap Wajar Enggak Takut Itu Karena Tidak Tahu Sedih Itu Karena Kita Kehilangan Sesuatu Kecewa Itu Karena Harapan Kita Tidak Tercapek Jadi Semua Perasaan Itu Logis Jadi Kalau Ada Yang Mengatakan Apalagi Para Bapak 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 Bilang Laki Laki Itu Harus Logis Tidak Boleh Berperasaan Itu Laki Laki Yang Ngomong Begini Laki Laki Tidak Logis Karena Perasaan Perasaan Diberikan Oleh Tuhan Jadi Mantewas Yang Takut Ini Diapain Perasaannya Diterima Oke Papa Ngerti Bahwa Kamu Takut Tapi Makanannya Ada Di Sana Kamu Kan Laper Ya Kan Kamu Boleh Takut Tapi Tetaplah Ambil Makanannya Sendiri Di Sana Perasaannya Diterima Perasaannya Doang Ya Aku Benci Ma Sama James Tadi Karena Dia Nakal Tadi Oh Kamu Benci Sama James Mama Bisa Menerima Kebencian Mu Tapi Karena Itu Temen Mu Tetaplah Ma In Itu Akan Membuat Anak Merasa Dicintai Merasa Diterima Merasa Diakui Merasa Dihargai Coba Sekarang Misalnya Bu Honi Lagi Marah Sama Pak Suami Marah Terus Pak Suami Bilang Gini Gitu Aja Hal Kecil Gitu Aja Kok Kamu Marah Kan Itu Kecil Ngapain Marah Kira-kira Bu Honi Makin Marah Atau Enggak Ya kan Makin Marah Kenapa Karena Perasaannya Ditolak Pak Aku Cinta Sama Anak Tetangga Sebelah Itu Ngawur Aja Itu Anaknya Maling Kamu Cintai Makin Apa Nanti Dia Makin Pacaran Backstreet Kan Karena Perasaannya Enggak Diterima Terima Perasaannya Wong Perasaan Kok Belum Tentu Nanti Dia Pacaran Terima Bagus Kamu Bisa Mencintai Orang Lain Dengan Sepenuh Hatimu Enggak Milih Milih Orang Nanti Gara-gara Diomongin Begitu Dia Malah Milih Milih Orang Beneran Saya Sudah Membuktikannya Keanak Saya Saya Bilang Gini Kamu Boleh Kawin Kapanpun Berhubungan Seks Kapanpun Asal Tanggung jawab Tahu Tanggung jawab Kalau punya Anak Kamu bisa Menghidupi Jangan Minta Bapak Yang Kawin Siapa Kamu Minta Pesta Bapak Aku Ya Serius Saya Bilang Gitu Bapak Enggak Akan Pernah Memestakan Kalian Kawin Cari Sendiri Duit Eh Sekarang Umur 32 Tahun Saya Yang Lebih Menderita Anak Aku Enggak Kawin Kawin Masih SMP Nanya Ke Saya Pak Aku Boleh Berteman Dengan Anak Itu Teman SMP Penjual Tubuhnya Sendiri Masih SMP Orang Tua Mana Yang Membolehkan Pak Dono Saya Boleh Tiga Bulan Kemudian Dia Lapor Ke Saya Pak Teman Saya Sudah Berhenti Sekarang Setiap Kali Dia Curhat Ke Saya Saya Bersyukur Kenapa Karena Saya Beriman Kepada Anak Saya Bahwa Dia Mampu Jadi Kalau Pengen Anaknya Merasa Diterima Diakui Dihargai Dengarkan Pikirannya Dan Terima Perasaannya Berikutnya Apakah Dibenarkan Mengatakan Kepada Anak Laki-laki Jangan Pengen Itu Sudah Dijawab Barusan Ya Yang Berikutnya Apakah Dibenarkan Memujuk Dengan Cara Menipu Pertanyaan Yang Mirip Juga Bagaimana Cara Mengatasi Anak Yang Suka Bohong Ya Saya Tunggu Bagaimana Ya Sudah Jam 745 Jadi Kalau Masih Mau Bertanya Saya Hanya Ambil Sekali Lagi Saja Ya anak suka berbohong. Sebenarnya manusia itu pada dasarnya baik. Tuhan gak menciptakan orang jahat. Pada dasarnya baik. Jadi tidak ada anak yang suka berbohong. Kalau dia bohong lalu dia gembira, asik. Nah itu Bapak Ibu segera ke psikolog, segera ke psikiater. Karena anaknya gejala gangguan kepribadian antisosial. Itulah yang terjadi pada koruptor. Para koruptor itu mengalami gangguan kepribadian antisosial, bukan asosial. Antisosial itu aturannya kan Bapak duduk di kursi, ya kan? Bukan di meja. Lah kalau Pak Mateos sukanya duduknya di meja, lah itu termasuk antisosial. Kita naik mobil itu kan di sebelah kiri. Kita malah jalan di kanan. Itu gangguan kepribadian antisosial. jadi ada delapan alasan anak berbohong. Delapan alasan anak berbohong. Bisa baca artikelnya di Facebook saya. Dari delapan itu yang berbahaya hanya satu. Yaitu kalau setelah berbohong dia happy. Setelah dia bohong dia happy. ada enggak rata-rata anak-anak bohong itu happy? Biasanya setelah bohong si anak itu merasanya gimana? Takut. Tujuh alasan anak berbohong itu kebanyakan salahnya siapa? iya terima kasih untuk kesadarannya. Contohnya. Contoh sederhana. Habisin ya. Awas kalau enggak habis makanannya. Mama mau ke dapur bentar. Setelah balik ke sini harus sudah habis. Ya tadi gigi berapa jumlahnya? Sama kan? tangannya berapa yang bisa dipakai untuk makan? Sama kan? Standarnya itu loh anak umur lima tahun kok suruh makan cepat blender itu blender. Nah gara-gara pakai standarnya seperti itu ketika balik si Mateos kecil ini makanannya dimanain tadi kok sudah habis. Jadi yang salah anaknya apa? silahkan nangis di rumah ya. Kira-kira begitu. Kadang-kadang orang tua gini jujur loh ya jujur. Kalau enggak jujur nanti mama malah makin marah. Kata dia aku belum tahu yang namanya makin marah itu. Yang marah aja aku sudah takut. Maka karena makin tapi ini benar ini pikiran anak-anak karena makin marah itu enggak tahu. Dia tetap takut kalau mamanya marah. Bukan makin marah. Maka apa? Dia malah bohong. Tadi yang ambil coklat dia apa? Nah kata si anak juga. Loh dia sudah tahu yang ambil coklat itu aku. Kok nanya? berarti berarti apa? Aku enggak dihargai. Aku ini pencuri sudah dituduh. Ya kan? Dihakimi itu. Itu namanya pertanyaan menjebak. Saya coba kan Batman itu. Itu tidak adil. Kalau tahu Bapak Ibu langsung ngomong. Ini tipsnya Mama tahu. Mama sudah lihat bahwa kamu yang ambil coklat. Jadi minggu depan kamu enggak dapat coklat. Titik selesai. Udah jangan diperpanjang lagi. Dia enggak akan jadi pencuri saudara-saudara. Dia tidak akan jadi koruptor gara-gara kita takut dia bohong nanti kelak akan itu. Kalau Ibu Bapak takut seperti itu yang punya masalah anak atau Ibu atau Bapak iya yang punya ketakutan siapa? Saya takut anak saya nanti enggak rajin belajar. Ya udah dari kalau takut berarti masalah ketakutannya problemnya di siapa? Di anak atau kita? Kita. Jadi jangan takut. Kasihi anak jadi perilaku Ibu Bapak jangan berdasarkan based on here. Saya punya lagu pujian favorit saya yang nyanyi dan yang mengarang Zah Williams judulnya fear is liar. Rasa takut itu pembohong. Jadi kalau Ibu Bapak ngambil keputusan tentang anak berdasarkan takut berarti Ibu Bapak sendiri sedang membohongi diri sendiri. Ada dua jenis konglomerat orang kaya. Yang pertama konglomerat karena takut miskin. Jadi dia berjuang keras supaya tidak miskin. Jadi setelah dia punya pabrik mobil satu dia akan berhenti karena dia sudah enggak miskin lagi. Tapi kalau konglomerat berdasarkan love cinta kasih sudah punya satu pabrik mobil dia bikin pabrik lagi di Manokwari supaya warga Manokwari sejahtera. Saya nyekolahin anak karena takut anak saya bodoh. Saya pengen anak saya pinter. Maka begitu dia dapat delapan kita sudah selesai. Jadi bertindaklah berdasarkan kasih bukan takut takut buang takut buang saya punya kerajaan bisnis saya takut anak saya enggak bisa mewarisinya ya karena takut anaknya enggak dipercaya terus saya punya pasien di Tulungagung orang paling kaya di Tulungagung di Jawa Timur kerjaannya apa si ibu ini setiap bulan ke Singapura masuk unit psikiatri ngapain dia ngaku sakit perut apalah segala macam kata dokter ibu enggak sakit setelah ke Singapura kemana-mana enggak ada yang dia enggak percaya akhirnya ke saya teman saya di Singapura merujukkan ke saya ini tangani anak orang Indonesia kaya saya datang ke rumahnya sampai saya dundang ke rumahnya saya periksa segala macam iya memang ibu enggak sakit tapi saya to the point yang ibu takutkan apa jadi saya enggak setelah meriksa itu saya langsung nanya yang ibu takutkan apa saya takut anak saya enggak bisa nerusin bisnis papanya jawabannya jelas gara-gara takut dia malah tidak mempercayai anaknya jadi jangan pernah takut lakukan sebagai orang tua berdasarkan kasih saya takut anak saya jatuh anak laki-laki kan biasa kan gini papanya takut enggak mamanya takut jangan nanti jatuh percayai tubuh kita itu cerdas kalau pengen selamat kalau jatuh jangan dilawan jatuh kita itu sebenarnya kita akan baik-baik saja jika kita enggak berusaha melawan gerakannya jadi percayai si anak bahwa kalaupun dia jatuh dia akan selamat itu tugas ayah memberi blessing ya cara memberi blessing gimana dilihatin keren kamu sudah sanggup lompat-lompat nah tapi daripada sofanya gereja rusak kamu lompat-lompatlah di trampolin serba boleh jangan dilarang teriak-teriak tadi oh kamu boleh teriak-teriak 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 di halaman ini rumah kamu boleh bicara pelan-pelan kamu boleh bisik-bisik bapak mau nanya ya enggak saya pakai lagi sepatunya bagaimana cara mengatasi anak yang suka bertengkar adik dan kakak bagaimana cara mengatasi anak yang anak yang ngambek ini sudah terjawab pada jawaban yang sebelumnya ya berbohon sudah berbohon sudah Pak Pak Tandi mau minta tetap dijelaskan apakah boleh mendisiplinkan dengan cara membohongi anak dengan cara membohongi anak tadi kita hanya bisa memberikan teladan jadi bersikaplah jujur ya distraksi boleh distraksi itu mengalihkan misalnya kan biasa ibu-ibu atau bapak gitu anaknya rewel itu lihat ada kapal terbang itu distraksi anak kecil bisa kalau anak gede enggak bisa distraksi kata dia aku enggak tertarik kapal terbang ngapain aku harus lihat kapal terbang ya tapi membohongi anak jangan jujur ya bahkan kalau jujur pada perasaan orang tua dan masalah orang tua misalnya gini jujur saya sudah bercerai ya sejak anak saya masih kecil ya saya harus jujur kepada anak saya gitu ya bapak dan ibu ada masalah tapi bapak sudah punya solusinya seperti ini jadi ibu bapak boleh menceritakan jujur problem orang tua termasuk perasaan orang tua asal juga menceritakan solusinya ya nak ibu memang dikejar-kejar pinjol tapi mama sudah punya solusinya mulai hari ini mama bisnis bikin pisang goreng misalnya gitu itu si anak akan tenang kenapa tadi dapat hidup yang predictable yang aman orang tuanya sudah tahu solusinya yang gak boleh itu begini mama ini sedih ngeliat karena kamu tiap hari itu nakal coba kamu berbuat baik mama akan happy kata si anak oh aku yang jadi orang tuamu aku yang harus bikin kamu happy saya beritahu semua pasien saya yang dibegitukan oleh orang tuanya waktu kecil gedenya gimana bermasalah ada satu pasien saya yang paling berat itu namanya gejala parentifikasi anak harus nanggung perasaan orang tua ketika besar apa dia dia pengusaha sukses tapi pekerjaannya adalah mulai tidur jam 5 pagi terus yang jalanin bisnisnya siapa profesional kerjanya dia apa waktu bangun itu nyari sepupunya nyari tetangganya nyari saudaranya yang bermasalah dikirim ke pak dono serius dia yang bayari jadi orang baik mikirin semua orang sedunia tapi kewajibannya sendiri sebagai pengusaha dia tinggal kenapa karena waktu kecil mengalami parentifikasi papanya itu bahkan sampai sekarang gini adekmu kemana masa kamu gak tahu adekmu nabrakin mobilnya beneran nih adek bungsinya itu nabrak waktu parkir pulang ke rumah itu nabrak yang dimarahi itu loh kok ya si sulung ini lah untungnya pasien saya ini sudah saya ajari jadi dia sudah mulai bisa jawab papanya lah kenapa papa gak anaknya gak tahu kalau anaknya nabrak kok aku harus tahu ya kan yang jadi orang tua siapa ya kan jadi anak ngerjain PR rajin bukan supaya ibu happy bukan supaya bapak happy happy itu sorry ibu bapak tanggung jawab mu sendiri sendiri kalau dirimu sedih ya atasi sendiri bukan nyuruh anak untuk jadi penopang dia lucu aku sudah gak sedih lagi ya enggak itu terlalu berat buat si anak jadi jangan bohong kepada anak jujur aja sedih ngomong tapi kasih solusinya itu mama sedih tapi mama tahu supaya gak sedih mama hari ini mau spa tapi karena spa mahal mama pergi ke kamar mandi aja deh seperti itu jujur plus kasih solusi bagaimana cara mengatasi anak yang susah bangun pagi bagaimana cara mendisiplinkannya ini sudah dijawab tadi ya pak biarin biarin ketika anak dinasehati saat ia berbuat salah dan ia tidak mau mendengarkan seakan-akan suek bagaimana cara menghadapinya dan apa yang harus dilakukan ibu bapak kalau menasehati perhatikan anaknya sudah perhatian belum misalnya matios kecil ini lagi main main sambil kakinya gitu kan terus mamanya dari dapur matios jangan akal ya kira-kira kata si anak penting gak sih kata-kata tadi gak penting kenapa mama ngomongnya dari dapur gak penting kalau penting misalnya ya kemarin kan pak wabres datang pak gubernur semua pengusaha kan pada datang kenapa bisa gak kita sama pak wabres dari jauh-jauh gitu ya dari pantai gitu pak wabres gitu kan dia merasa penting gak gak penting karena dia merasa dirinya penting kalau ibu merasa ini masalahnya penting datengi si matios kecil ini matiosnya masih asik nonton tv lihat sana pak lihat sana pak nah matios papa disini hei sayang nah oke udah lihat ini ada yang papa mau sampaikan penting ya matios baru ngomong oke ibu bapak jadi jangan pernah teriak kalau itu memang penting dudukkan anak bahkan ini mama-mama lagi masak matiin kompornya dengan mematikan kompor terus dateng ke anak itu si anak merasa apa aku penting aku di hargai ya papanya kan bos besar mana matios mana matios gitu kan padahal matiosnya di depan suruh sini anaknya suruh sini anaknya kata anaknya aku ini budak apa ya serius bahwa sadarnya kan ngomong gitu datengin dong pak bos gitu kan aduh matios kesayanganku gitu kan calon pewarisku ya baru ngomong dalam membangun anak ada tiga konsekuensi pertama konsekuensi alami dua dan tiganya belum dua dan tiganya belum konsekuensi yang pertama adalah konsekuensi alamiah tadi ya konsekuensi kedua namanya konsekuensi logis kalau dia pinjem buku di perpustakaan terus menghilangkan kira-kira yang harus bayar ngembalikan ke buku itu siapa anak kan ya itu namanya konsekuensi logis jadi jangan pernah ya boleh loh anak belum gajian belum punya duit gimana cara bayarnya makanya anak dikasih uang saku dikasih tabungan supaya kalau misalnya dia mau pak beliin lego saya baru tahu loh lego asli itu harganya sampai belasan juta puluhan juta gitu kan lego palsu kW1 dari Cina harganya juga segitu nah kalau seperti itu tadi anaknya diminta bayar sebagian itu konsekuensi logis terakhir konsekuensi restitusi jadi kalau konsekuensi restitusi itu contoh ini tadi anaknya bertengkar dengan temannya ya lagi-lagi Mateos ya saya sama Mateos bertengkar bertengkar kemudian saya pukul lah Mateos ya rata-rata orang tua nyuruh si Mateos ngapain eh nyuruh saya ngapain minta maaf kan salah konsekuensi restitusi itu si pelaku mesti quote unquote atau tanda petik membayar korban karena Mateos ini kelas 3 SD ya punya tugas misalnya ngerjain PR segala macem maka si dono ini selama satu hari harus mengerjakan semua tugasnya Mateos supaya apa supaya dono ini berempati pada si Mateos supaya di masa depan tidak gampang memukul si Mateos karena hidupnya itu ternyata berat ada 20 PR harus nyapu ngepel semuanya dikerjain oleh si dono setelah dono ini ngerjain tadi pembayaran tadi baru terakhir dia diajari minta maaf cara minta maafnya ada caranya boleh dicatat ibu bapak Mateos aku aku minta maaf bersediakah kamu memaafkanku ada dua anak kalimat pertama minta maaf kedua bersediakah orang itu minta maaf eh mengampuni kalau ternyata Mateos tidak bersedia mengampuni ternyata itu hidup berat kalau tidak diampuni orang lain tapi hak mengampuni ada pada Mateos bukan si pelaku maka kalau anak yang seperti ini tidak bisa ngomong gini aku kan sudah minta maaf kenapa kamu tidak memaafkan aku nah itu para bapak yang selingkos suka ngomong gitu aku kan sudah jujur sekarang tidak melakukan kok kamu tetap ingat-ingat sih ya tentu saja masih ingat dia korban kira-kira gitu jadi kalau minta maaf itu minta juga bersediakan orang lain itu mengampuni itu konsekuensi restitusi jadi kalau konsekuensi restitusi itu dijalankan di negara kalau koruptor korupsi 20 triliun yang harus dia kembalikan berapa 20 triliun juga plus apa plus tadi ngerjain tugas orang se-Indonesia ya kan karena korbannya siapa kita sama persis konsekuensi restitusi ya kalau puji Tuhan hujan saya orang Bandung kalau saya setiap anak menangis di mall saya langsung gendong dan bisikan di telinganya nanti Bapak beli tapi bukan sekarang kemudian beberapa hari saya beli yang sesuai dengan keinginan anak itu ini sesuatu yang salah atau benar ya sebenarnya jawabannya cuma satu salah tidak selesai lanjut ya kenapa salahnya karena sebaiknya gini Ibu Bapak jadi kalau setiap kali mau pergi kemanapun ke mall gitu-gitu sepakati dulu ke mall itu mau ngapain tujuan siapa ke mall itu ya saran saya kalau tujuannya adalah mama mau belanja gak usah ngajak anak itu namanya cari perkara oke ya udah tinggal aja anaknya di rumah gak ada yang jaga Pak Dono nah kalau gak ada yang jaga bikin forum tetangga yang kira-kira umurnya sama ya apa ini keluarga muda diajak barengan yuk kita gantian kalau aku ke mall kamu yang jaga anakku kalau kamu ke mall aku yang jaga anakmu kira-kira gitu kamu paknya ke Bali dua minggu oke titipin sini anaknya ke aku ya kalau gak ada yang mau titipin titipin ke opak Dono di Bandung aku terima semua anak ya kira-kira gitu jadi harus ada jadwalnya nah jadi kalau ke mall misalnya hanya untuk anak main ya misalnya ke apa itu duk-duk itu ya playground itu ya ya udah kesana aja kalau plus belanja pastikan gak lama gitu ya milih sepatu sana terus kesini terus kesana ya satu toko sepatu dicobain semua kata si anak ya bentar lagi dia tantrum ya sepakati dulu bikin kesepakatan ya misalnya sepakat hari ini hanya belanja tidak beli mainan namanya anak kecil semua anak itu pinter gak ada yang bodoh ya salah satu kepinteran anak adalah tahu titik lemah mama dan papa titik lemah kakek nenek engkong emak semuanya dia tahu titik lemahnya ya kan biasanya ini mainan ah pura-pura gini jalan-jalan gitu kan lucu kan anak-anak itu gitu kan bagus ya pak oh iya bagus mulai nih pintunya terbuka dikit kata dia gitu kan dan seterusnya dia akan maju jadi sepakati kalau tidak ya tidak itu aja jangan janji ya kalau beneran gak punya duit ya ngomong aja ke anak gak punya duit saya pernah ngaku ke anak ya waktu masih muda itu ya gak punya duit ya gak punya duit ngomong aja bapak masih kerja gini-gini nanti gajian gitu dihitung dulu ya nanti bisa beli mainannya enggak gitu kalau enggak ya kamu bermimpi lah gak apa-apa berfantasi tadi ya jadi ajarin anak-anak banyak permainan kalau anaknya bosen ya pernah itu bulan lalu ada dua anak adik kakak datang ke klinik terus mereka ribut di luar gitu kan terus masuk ke ruangan klinik mereka bukan lapor ke mama papanya tapi lapor ke saya opa aku bosen itu saya noleh bosen itu masalah siapa masalah opa apa masalahmu anaknya kaget karena selama ini apa mamanya yang jadi problem solver mamanya yang selalu nyelesaikan ibu bapak bukan penghibur anak ibu bapak bukan penolong anak ibu bapak hanya menyiapkan anak untuk jadi orang dewasa yang matang dewasa mampu produktif menyelesaikan masalahnya ingat itu anak sedih bukan tugas ibu menghibur anak ini seminaris model apa ini ajari anak untuk mampu bergembira sendiri bukan tugas ibu bikin anak sedih jadi gembira jadi kalau dia bosen eh itu masalahmu bukan masalahku aku yang bosen cari solusi apa yang bisa kamu kerjakan tapi aku gak tahu ketika tenang tadi diminta bikin list kegiatan yang menarik untuk dikerjain ditulis di buku ide ketika anaknya ngomong bosen ma ya cari aja di buku idemu selesai anaknya nanti malah jadi kreatif masih ada dua pertanyaan tapi pertanyaan ini sepertinya tidak bisa dijawab sekarang karena bisa jadi satu seminar sendiri yang pertama bagaimana cara mendidik anak autis yang kedua bagaimana cara mengajar anak-anak di paut yang notabene kesenderungan dan ketertarikannya berbeda dalam respon pengajaran bagi ibu dan bapak yang mengajukan pertanyaan ini sebetulnya opa punya grup facebook dono basur dono parenting yang disana membahas tentang macam-macam metode apa mentreatment anak-anak jadi bisa bisa bergabung di facebook tersebut tadi halaman facebooknya yang ini bisa minta bergabung ke grup tersebut lalu kalau yang dari paut pak saya pinjam ini sebentar ya pak saya opa ada membagikan buku ini kepada teman-teman di paut nanti buku ini bisa digunakan sebagai alat panduan bagaimana menghadapi anak-anak kira-kira begitu lalu nanti saya sudah sudah ya kemarin saya di titipi pertanyaan oleh pendeta tandi tentang paut ya pak boleh saya jawab pak jadi kemarin pak tandi bertanya guru-guru paut kewalahan karena muridnya sering teriak-teriak ya jadi perebutan ngomong teriak-teriak gitu ya tipsnya begini jadi sekali lagi jangan dilarang teriak tapi diajari jenis-jenis suara terus pakai tools juga jangan dinasehati tapi bertindak jadi tipsnya begini kalau misalnya anak-anak paut teriak-teriak ibu bapak punya satu alat ya satu alat misalnya kelientengan ya apa bel gitu ya belnya di teng-teng-teng-teng-teng gitu ini anaknya dikasih tahu kalau ibu guru bilang teng-teng-teng-teng-teng kalian harus diem tapi jangan cepat-cepat ya kasih waktu anak-anak untuk merapikan diri segala macam ya baru lima detik sudah ngomong ibu guru bilang apa ya kasih tadi suara tanda ya tanda diem nah setelah diem kita sepakat kalau bicara itu gantian jadi kalau masih ada yang bicara yang lain mesti diem kalau bu guru bicara kalian ngapain anak-anak diem gitu ya terus mulai ada yang ribut kalau ada yang ribut bu guru apa diem amati aja saya pernah bikin gini jadi anak saya ribut saya duduk di sebelahnya terus saya liatin aja nanti kan si anak itu sadar sendiri ya kan kalau kita ngeliatin dia nanti dia diem terus ajari suara satu suara satu itu misalnya gini ya kalau jaraknya sama temen itu dekat satu meter ngomongnya seperti ini ini suara satu kasih tanda gambar gitu-gitu ya kalau jaraknya di sini ini suara dua teriaknya lebih kenceng kalau kamu ada di luar ini misalnya suara tiga kalau di lapangan suara empat dan seterusnya diajari dulu terus dipraktekkan role play ya jadi jangan harap anak sekali dikasih limitation itu langsung ngerti ya dipraktekkan dulu bersama-sama baru semoga berhasil terakhir saya punya tiga buku ini sebenarnya bukunya tiga jilid tapi saya hanya bawa salah satu jilid saya hadiahkan pada dua bapak yang keren ya Pak Fritz sama Pak Jim silahkan Pak kalau mau dipinjam-pinjamkan ke tetangga boleh satu lagi ini untuk para ibu tapi saya mau kasih quiz dulu sebelum saya berikan kan tadi saya beri tools ya alat untuk mendisiplinkan anak kira-kira menurut ibu bapak yang paling penting dari semua tools yang tadi saya ajarkan seperti enggak banyak bicara kerjain pakai konsekuensi segala macam kira-kira yang paling dasar itu apa yang kalau enggak ngerjain yang lain tapi kerjain itu itu akan berhasil silahkan angkat tangannya yang tahu ibu mana itu ibu yang di belakang duluan ya silahkan ibu apa bu di dasar ajarkan anak untuk dekat dengan Tuhan dan kita memberikan teladan yang baik bagi anaknya memberikan teladan pribadi kita sendiri yang memberikan contoh dan teladan itu bagi anak sehingga mereka bisa mengikutinya karena teladan itu adalah sesuatu yang apa namanya satu bukti bukti yang konkret bukti teladan itu bukti konkret kata bu siapa bu Marni ya terima kasih bu Marni silahkan baca bukunya benar sekali ya jadi teladan itu berarti orang tuanya sendiri mengerjakannya ya jadi kerjain aja jangan banyak omong itu tadi kalau tul saya itu teladan jadi kalau diringkas 27 yang ada di buku saya itu sebenarnya sama iman pengharapan dan kasih pengharapannya dari mana dari hidup yang teratur itu pengharapan iman tadi percaya kepada diri sendiri bahwa ibu bapak mampu dan percaya kepada anak bahwa mereka juga mampu lakukan lakukan semua itu dengan kasih terima kasih Manokwari terima kasih ibu bapak ya antusiasmenya luar biasa para ayah di Manokwari terakhir tips dari saya sering-sering ucapkan terima kasih ke anak dan sering-sering tersenyum juga kepada anak juga kepada diri sendiri kenapa karena ibu dan bapak seringkali adalah orang paling jahat kepada siapa kepada diri sendiri ya mulai besok ngadep cermin bilang sama Honi di cermin bilang sama Mateos di cermin Mateos kamu keren terima kasih baik terima kasih mari kita berikan aplaus sekali lagi untuk Bapak Dono Pak Dono kembalinya kapan kembalinya kapan ke Bandung besok pagi udah ya nanti kita doakan supaya Tuhan sertai Bapak dan Miss Kety yang akan kembali supaya Tuhan sertai jadi terima kasih saya percaya semua penyampaian yang disampaikan tadi oleh Pak Dono sudah memberkati kita semua ini sebenarnya seminar beberapa hari sudah diringkas dalam 2,5 jam tetapi saya percaya tips-tips yang sudah disampaikan dapat kita lakukan dan kita bergabung dalam grup Facebook Cornerstone ya disitu kita Bapak Ibu bisa melihat ada banyak pertanyaan dan juga jawaban dan bisa lebih memperkaya kita sekalian terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir malam ini Tuhan akan memperkati kita akan mengakhiri dengan doa sekali lagi mari kita berdoa Tuhan kami percaya bahwa Engkau yang telah menciptakan kami manusia serupa dengan gambarmu dan Engkau telah memberikan kemampuan bagi kami untuk mengenal Engkau Tuhan dan kami percaya pengenalan akan Tuhan akan menolong kami untuk melakukan kehendakmu Tuhan Tuhan tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa kami percaya bahwa rohmu yang telah Engkau berikan kepada kami akan menolong kami Tuhan untuk melakukan kehendakmu terima kasih semua yang telah diajarkan bagi kami malam ini dapat menolong kami untuk mengerti apa yang baik yang harus kami lakukan kami percaya Tuhan bahwa Engkau telah menitipkan anak-anak kepada kami sebagai karuniamu untuk kami berkati untuk kami perlengkapi supaya mereka menjadi orang-orang yang dewasa yang siap untuk mengatasi masalah-masalah yang mereka akan hadapi di masa depan mereka sebagai anak-anak yang dewasa yang mampu mengatasi persoalan mereka dengan cara-cara yang tepat sesuai dengan kehendakmu terima kasih ya Tuhan berkatilah kami semua ketika kami pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan terus berbicara kepada kami bagaimana kami dapat menjadi teladan bagi anak-anak kami dan memberikan contoh sesuai dengan apa yang seharusnya kami berikan kepada anak-anak kami kami berdoa untuk Bapak Dono dan Miss Katie yang akan berangkat besok kembali ke Bandung Tuhan kiranya pimpin dan sertai serta lindungi mereka dan berkatilah pelayanan mereka di sana Tuhan pasien-pasien yang harus dilayani kiranya akan diberkati oleh pelayanan Pak Dono ya Tuhan berkati kami semua yang malam ini hadir dan berkati setiap keluarga kami anak-anak kami Tuhan berkati berikan mereka masa depan yang penuh pengharapan menjadi anak-anak yang berhasil dalam hidup mereka yang takut akan Tuhan yang melakukan kehendakmu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin selamat malam Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian Tuhan berkati selamat menikmati